wate sih kio eh gua gua gaya nyam setan cemut anak setan kutut tuyul tuyul cembol salah salah setan hajur pokok salah udah cerah roh pokok yang penting kita bisa tertawa dengan gerbang tawa kita menyapu ia dan teman teman ini suatu kehormatan ya ini sekarang rame biasanya kan 3 doang sekarang kita disini sekarang kita kedatangan barah suara bukannya bunuh lu kayak senam ini senam otak yang ini ini iya aneh abis senam otak jadi senam otak benerlan ini hari ini kita kedatangan dengan salah satu band favoritnya api 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 pake wajit lu biasanya pake wajit lu pks bontang ini pake wajit band kali suka lagu yang mana ini it's my life nusantara 2 nusantara 2 nusantara 2 nusantara 2 nusantara 2 nusantara 2 nah hari ini kita kedatangan salah satu band favoritnya banyak anak-anak muda di indonesia dewa 19 nusantara 2 barah suara gak ini ada Iga ada kakek icil ada geret ada TJ2 lagi gak dateng gak? enggak ngapa? imunisasi lagi masih bayi baru mau tubuh gigi martok baru lagi tubuh gigi sumeng lagi sumeng mau pinter nanya saya gak? tapi kita datangin kesini ini terima kasih sekali lagi terima kasih banyak barah suara dateng kembali eh minum dulu dong ya temunya anda saya tuan rumahnya karena ada album terbaru Cah betul album terbarunya baru suara lo ketahuan gak nih? ada baru tuara baru aja ngeluarin album yang berjudul? yang berjudul? Jalaran Sadr gimana? ada 9 lagu disitu ada ada kolaborasinya lagi selain dari baru suara ada sentuhan-sentuhan dari orang luarnya ada Joe Biden Joe Biden tuh penemu roket salah lagi udah bukan bukan nama Alexander Glambe hambe bikin-bikin masuk ya ada lagi udah sebulan lagu masih gak terus ada paling suka yang mana nih? paling suka yang Ketalase ini 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 beneran tadi tadi gua gak bisa tidur apa itu kamu itu profesional yang pernah gue kenal dia besok mau syuting nelfon gue gue lagi tawar mandi dan gue buktiin kalo gue lagi berak gue foto gue kasih ke dia biar dia percaya besok barang nih gue kosong yang akhirnya dia bener-bener ngulik ada sindiran-sindiran dikis tentang kemanusiaan dikis ada sentuh-sentuhan di situnya yang paling gue suka liriknya itu yang pas punya orang tua berkuasa bebas merasa menganiaya salah merasa bebas itu bikinnya habis melihat siapa tuh bapak gue kan buta hijau bapak gue kan gak apa-apa bapak gue gak apa-apa kita ke albumnya dulu albumnya kan jalanan sadra itu terinspirasi dari mana arti atau makna sesungguhnya apa tuh jalanan sadra jalanan sadra itu dari bahasa jawa kan sebetulnya itu artinya kurang lebih interpretasinya adalah karena pasrah karena pasrah tapi di sini juga bukan karena pasrah itu artinya jadi apatis jadi males cuman karena pasrah ini lebih ke merelakan maksudnya banyak hal yang gak bisa kita kontrol banyak hal yang hanya bisa kita laluin banyak hal yang hanya bisa kita terima banyak banget lah terutama juga soal kehilangan orang tercinta itu kan satu hal yang kita gak bisa apa ya gak bisa kita kontrol gitu gak bisa kita bilang enggak nih gak mau gitu nah itu jalanan sadra itu salah satunya adalah perasaan untuk merelakan, untuk mengikhlaskan lalu dari situ kemudian lahirlah si sembilan lagu ini gitu lewat proses tersebut harusnya ada 10 lagu bukan? enggak, 9, lu jangan ngaran ikan brida? gak, 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 gak kalau mau bikin misal 2 sekitar cian barang malu oh ikan brida karena ada 10 sebenarnya ikan brida tapi voting gak mau 2 kalau 4 mau sebenarnya tapi.. ya.. misal 2 kadang-kadang waktu pandemi kan karena kita stress kadang-kadang pikirannya akhirnya gue iain tuh ajak anu nyesal sampai sekarang gue hmm.. mau harus terpilih kapan kita bawain gak? gak usah tapi itu kan dibikin dari 2021 ya? kita udah jalanan sadra aja nih jalanan sadra? iya iya dibikin dari jalanan lalu dua ikan bukan ikan taksian loh ini tuh kayak 2 sisi yang serius tapi gue suka banget tapi gue suka banget Gabriel Omari Batistuta pas di Fiorentina sih dia awas bola dia awas bola mati gue mati gue itu gimana pak? proses bikin albumnya kasihan lagi hah? oh.. 2021 jadi kan album keduanya sebelum jalanan sadra tuh pikiran perjalanan rilisnya 2019 jadi terus kan ada jeda ada jeda manggung karena kita pandemi kan terus kita kayak bongong-bongong kayak kita butuh nih pas pandemi kan rada tricky tuh kalo mau ngerjain kayak gini untuk kumpul mesti swap mesti apa gitu-gitu kan cuma karena kita decide di 2001 awal Januari setelah kayak kita meeting akhir tahun di Desember kita meeting decide kita kumpul lagi dia berenem kan udah lama nih karena di rumah masing-masing terus jadi kita ke puncak itu puncak apa? hitungannya puncak kita di satu villa kita nginep situ kita beli vilanya namanya villa berdarah hahahaha mungkin villa sukarno biar 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 kita emang edisi ini juga usai ini temen dulu emang proses pembuatan album iya terus abis itu pandemi satu minggu satu minggu kita disitu dan beberapa orang udah bawa materi dasar lah dikit dan ada yang kita buat disitu juga beberapa lagu ada yang akhirnya kejadian emang purely dari nol kita buat disitu yang masuk album salah satunya misalnya kayak si Biang kayak gitu anthea itu kan gue udah bawa dari rumah kita kejaran semain nah kalau kayak Biang misalkan jadi ini bonus sedikit lah jadi di vilanya itu ada ada kayak pendopo nah terus gue iseng aja manggil Iga enggak kita bikin lagu langsung jebret bareng tanpa ada ide-idea gue main gitara Iga langsung bikin chorusnya terus Putih masuk lagi bikin versenya nah terus si Icil tadi udah bawa materi nih Icil udah bawa materinya tapi ini kayak ini taruh dimana ya lu terus gue mikirkan oh ini kayaknya part tengahnya nih jadi kayak langsung kolektif langsung jadi di hari itu lagunya si Biang ini gitu walaupun liriknya Icil mungkin belakangan nih kan Icil yang nulis liriknya nah terus baru si Iga kepikiran lagi setelah proses itu misalkan kayak ini seru nih ada Mbah Tejo ada Sujiwo Tejo di lagunya gitu jadi prosesnya dalam 4 tahun tuh banyak tuh maksudnya abis yang workshop itu kita godok-godok apa aransemen lagu yang setelah dari puncak pun ada yang kita bikin lagu lagi terus kita kontak Mas Erwin Gutawa ada segala macem kita pamer-pamer nam artis yang berarti tapi-tapi emang bener maksudnya emang dinamikanya dinamikanya sepanjang itulah jadi emang baru jadi di 2024 nah tadi kan menarik juga ada Erwin Gutawa segala macem lu pakai orkestra dan gitu-gitunya nah itu akan ngeberatin lu pas lagi live gak sih? enggak enggak kita nggak bawain lagunya enggak 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 itu kan kalau orkestra itu kan ada sistem namanya sequencer kan jadi orkestranya tetep ada suaranya matching track jadi tetep ada suaranya gitu eh showcase ada rencananya showcase ya? ada-ada masih pakai film amin Insya Allah kalau diitnya ada ada-ada 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 tapi-tapi pasti emang beda sih maksudnya waktu itu soalnya kita dapat kesempatan main sama mas Erwin langsung dengan orkestra beneran live itu emang beda dengan pakai backing track yang sudah direkam segala macem cuma ya untuk membawain itu live kan ekspektasi pendengar penonton kadang-kadang pengen ya ini udah kebiasa dengan ada orkestra jadi kita memakai backing track itu walaupun misalkan kita pernah kolaborasi sama band lain kita tes nih nggak pakai orkestranya gitu loh pernah pernah juga malah emang pengen nge-bary gitu tapi yang 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 kepikiran sama oke yang ini yang meren gue tau yang ini sama mba sujiwo itu siapa itu? itu jadi astaghfirullahaladzim sebenarnya ide ide kan pas yang dipuncak itu ada lagu nih yang udah hampir setengah jadi sih terbuang dalam waktu waktu itu tapi udah kepikiran ini kayaknya sedap nih ada orkestra nah sembari berjalan abis itu kita ngerjain lagu judulnya Merayakan Fana nah kita emang tiap personal kan idenya gila-gila nih ada enam kepalanya terus lumayan terbang kemana-mana terus tapi kita disini kayak mikir eh ini ada orkestra kayaknya lucu ya gitu ada orkestra kayaknya lucu ya terus kayak di kepala kita emang pengennya langsung nggak tau kenapa maksudnya gini suara kan meledak-meledak segala macem nah orkestrator yang hype-nya dan vibe-nya eh seru kayak begini ya ada satu nama doang yaitu Mas Erwin Gutawa nah terus hokinya gua kan emang bersyukur pernah main bareng segala macem ada nomornya hari itu juga kita beride mas gua bisa telpon nggak? eh tunggu ya gua lagi meeting ini lu telpon sekarang? gua telpon gua not speaker ya mas jadi kita lagi butuh duit pandemi soalnya habis-habis gua telpon segala macem ternyata dia tanpa mikir panjang langsung ayo gitu pokoknya sama bara suara kita sikat atau apa gitu-gitu itu pas gitu walaupun itu misal telponnya mungkin di 2021 tengah baru eksekusi rekamannya November 2022 jadi kayak sudah setahun setelah gua telpon sama Mas Erwin gitu 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 sih tapi idenya idenya sih bareng kayak Mbak Tejo kan kalo tadi mungkin spesifik dari Iga ya nggak gua nggak tau tuh mungkin bisa tanya ke Iga kenapa di Biang butuh adalah spesifik Mbak Tejo gitu kalau di Biang itu kan emang nuansa lagunya kan Jawa ya gitu Jawa terus ada Cilga dia chatting juga gitu Nyindana terus kita mikir kayaknya perlu kalau misalkan ada additional vocals lagi seru kali ya tapi siapa nih orangnya nih gitu ya Mbak Tejo kan memang salah satu yang apa ya top of mine lah gitu kemudian kebetulan juga maka bokap kenal sama Mbak Tejo karena pernah sering ini bareng gitu kan terus gua tanya bokap gua apa si Mbak gini 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 yaudah teleponnya sendiri gak membantu iya terus abis itu udah abis itu sikat kata gua akhirnya dimintain tolong sama om gua si Daging ngare daging dan sebagain paman tolong gini dong yaudah akhirnya ketemulah sama Mbak Tejo segala macem lo mintanya langsung mintanya whatsapp dulu whatsapp dulu whatsapp dulu sebelumnya kan itu whatsapp paling gua deg-degan takut bener takut keren Mbak assalamualaikum saya Iga bilang terus gua tanya apa gua tanya kabar tanya apa ceritakan maksud dan tujuannya kenapa whatsapp terus abis itu yaudah aku denger lagunya dulu ya gitu yaudah kita kirim abis itu beliau setuju dan menanyakan rekaman setelah itu yaudah akhirnya Mbak Tejo rekaman yang menang-menang rumah DJ cuman aja DJ ini serem Ejid serem apa impresi pertama apa Mbak Tejo gua kagum gua sebelumnya memang sangat mengagumi karyakaranya mengagumi karakternya beliau juga gitu iya waktu itu sebelum ketemu ya di kepala udah banyak ke asungsi lah gitu salah apa salah ngomong jadi kualat jadi jalannya kembali kali ini kaya jambu mati kaya jambu mati kaya jambu mati kaya jambu 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 ada bayi ajaib lu oh iya jangan jangan maksudnya saya berusaha 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 sopahan jangan jangan melakukan kaya jambu jangan ah Gitu, tapi setelah itu yaudah Nier lihat, waktu itu kebetulan pas gue sampe juga pas lagi rekaman, lagi nulis apa, nulis yang akan direkam sama beliau, udah wah serius, pilihan dikasih, dikasih alternatif yang, yang, yang apa, yang memadai lah gitu kan seharusnya. Bagus banget langsung hasilnya, setelah itu pas santai-santai, itu salah satu pengalaman hidup yang istimewa sih. Cil, emang suka nyinden-nyinden gitu apa, musik lu apa, apa ini mimpi lu selama ini pengen punya sinde, lagu apa, pengen nyinden, dan bisa kejadian di sini apa gimana? Sebenernya kalau suka sedikit nyindennya sih enggak ya, cuman emang aku dari lu suka naranya-naranya etnik, ya itu juga boleh lah, ya emang suka naranya-naranya etnik gitu. Terus, pas banget judulnya, kan dikasih, pas di puncak itu judulnya dikasih pendopo. Karena bikinnya di pendopo. Iya, karena pada duduknya di pendopo itu. Nah, gara-gara judul itu aku jadi kayak, kok gue pengen bikin lirik nih? Terus tiba-tiba, aku kepikiran, kenapa mau gak masukin unsur Jawa? Karena aku orang Jawa. Oh, usur Jawa. Walaupun aku, aku juga pernah bikin. Wates. Hah? Wates, bener. Wates. Wates, ini gila. Wates, wates, wates gue. Enak, enak, enak! Wates. Wates, wates gua. aku pikir aku emang suka banget masukin bahasa daerah aku pernah bikin bahasa Bali, cuma yang paling deket dengan aku harusnya memang yang aku merasa aku bisa melaparkannya dengan benar gitu, karena aku sering denger orangtuaku ngomong gitu lah jadi kayaknya untuk belajar pun tuh lebih gampang, yaudah bikinnya jawa deh terus gak tau kenapa, tadi sebenernya aku gak berani tuh masukin unsur jawa karena kan ini kan bareh, aku tuh takut kayak, mau ini gak cowokin band rock alternatif, kok enggak, yaudah aku bikin, masukin dulu aja, kalau anak-anak gak suka, nanti akan dikeluarin padahal kalau aku bikin, mereka gak nyuruh kayak gak usah dipakai gitu diterima aja, yaudah soalnya pas banget ya kita mau nanya ini sekarang, gimana sejauh ini respon netizen, respon penunggang padahal pertanyaan opening tuh yaudah ini 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 so far responnya positif dan gue jujur kalau gue pribadi nggak expect segitunya gini benar ternyata tiap lagu kayak punya orang masing-masing punya lagu komporasi yang beda-beda gitu misalkan ada yang biang misalkan dengerin lagu biang nangis gitu misalkan Antea marah-marah ya campur-campur sih masih campur-campur lucu ufar atau apa jadi kita ngeliat pas respon segitunya gitu karena gue ngerasa album ternyata masih-masih dipenuhi banget banyak pendengar musik yang gua terharukin itu tuh kan sempat ada training musik satu-satu alhamdulillah walaupun lagi banyak-banyak musisi nih bagus lagi pada bikin album ada Bernadia ada Barak ada Sal jadi kayak hype-nya album tuh dapet dan emang mereka bener-bener spesifik dengerin semua track pun termasuk lagi udah rilis kan kita udah rilis tiga lagu duluan dan responnya nggak disangka sih kalau gue sih jujur nah ini kita udah 10 juta streaming Ben Nadia kita rock kita rock kita rockin lagi ini kita mau liat juga respon netizen juga ya ada yang responnya yang ada yang dari some mastering ada yang dari syarga mastering gis teksinya kan gg stiawan manteng kamu gg stiawan menarik dari album jalanan sanjra adalah saturasi mastering mereka late 90 early 2000 alternatifnya terasa MOCAP MANTAP sudah cukup ceriwi senetisnya bagus juga paling suka lagu dan pantes di masaknya sama orang-orang begini ini lagi ngomongin soal credits berarti kemarin kita bisa rilis kredit si Antea nah dia tuh lagi ngerespon paling suka album ini si Antea pantesan karena dimasakkan dimixing dan lain-lain oleh orang-orang begini betul Joe Biden yang yang dong oke sama-sama ada lagi itu ada banyak-banyak enak juga lagi dipakai lagu-lagunya barah suara tapi emang ada yang kayak gitu ada lagu-lagu tertentu dinikmatin saat momen tertentunya enggak ada beberapa orang yang itu sih suka kayak kak ini anak buat olahraga kak ini nomenin aku pas lagi pulang kerja gitu-gitu jadi ada animator yang lari pake apps itu tau enggak lho pake apps lari lu tuh jadi bikin gambar ya bikin gambar tapi dengan track area mapnya mereka kayak olahraga itu lari iya pake lagu itu langsung bikin banget kan langsung iya 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 baru rilis saksi bikin itu lagu yang mana yang di oh kalau lagu itu kemarin itu dia Samara ya lagu 2 atau enggak sama tapi kalau lagu papan menurut kalian eh kok jadi gue tanya-tanya artinya lu baca dulu dong jadi kita enggak saja jadi kita mau ngejawab sendiri mana kira-mana ada yang tahu ada tinggi ini berarti berarti bisa nih berarti bisa itu nah nih kalian merasa gak sih pesat dari lagu kalian kalian merasa pesat dari lagu yang kalian bisa bahkan kalian ada yang ada yang ada video yang dibikin desain kayak gini ada desain bikin video di tiktok coba kita lihat dulu coba kita lihat dulu apa sih kalau tapi botol minumnya enggak seperti punya kurang jangan serang banget usaha oke usaha lebih baik ya mas ini lagu yang lagi dia sering dengerin aja oh jadi bikin ya bikin dia kita review kita review kita review kontennya review kita review kontennya kita review kontennya kritikus kan kritikus kan kalau gue sih fun-fun aja sih mungkin dia orang yang selama ini gak pernah bikin konten mungkin oh iya konten pertamanya ada kata-kata awkward outfit check iya jadi mungkin ceritanya berusaha awkward atau mungkin tapi sebenernya aku juga sering sih kayak masukin lagu yang gak berhubungannya sama konten aku cuma aku lagi sering dengerin lagu itu jadi mungkin dia lagi sering dengerin lagu itu coba yang bikin kontennya tidak berhubungan mungkin juga kan iya makanya ada setan iya iya jadi gini kita udah buka sesi pertanyaan buat followers ini udah jelas ini udah jelas gak banyak gak baca orang jawa gak baca gak baca jadi kita udah buka kita bikin story questions ayo kalau beranyaannya mana video lu kan lu gua mah ini sebenernya jawab pertanyaannya agak receh cuma sebenernya bisa ditarik panjang pertanyaannya gini bahkan suara kenapa lagu-lagu lu jarang diputar di angkot-angkot oh bener juga iya bener kita kan pelin di mobil gitu di angkot kan yang tidak jaduk biasanya gitu karena lagunya mungkin gak gak suitable buat digituin kalau di angkot itu sebenernya yang angkot kan iya nah betul angkot puncak itu sambil belom kanan tuh itu karena soalnya kan kampus naik angkot jarang ada musik kalau gua ke depok dulu ada beberapa daerah sih kayak puncak tuh udah pasti padang yaa kayak gitu Sumatera lah Sumatera tuh biasanya supir-supirnya adrenalinnya biar lain dia dengerin lagu tuh karena kan dia abis minum ini nih apa TK2 minuman ada 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 minuman intotonic gitu kan energy drink energy drink abis itu mereka lagi deg-degan tuh butuh sesuatu yang bisa pumping energinya adrenalinnya lagi yaa kan karena akap tuh biasanya kan misalkan dari Aceh ke Medan gitu butuh yang kalau bahara suara ya mungkin bisa lagu etalas gitu kan iya lu kan juga ngerekomendasiin tuh ke gua kan bener kalau terdengerin biang wah susah serupan nah berarti boleh tuh coba bang gitu bang tolong coba dengerin etalasin sambil nyetip oh iya abis bisa bikin aku kayaknya tau jawabannya apa nah karena kalau lagu bahara itu liriknya kan bikin mikir takutnya dia jadi konsen ke lirik dia jadi gak lirik-lirik sorry gue lagi mikir liriknya gitu tapi kalau jumtet dia pokoknya kan yaudah lirik 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 kira kira lirik gini kan lirik gini 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 komedi rekini gini 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 oke lu udah kepikiran kesitu gak pas maksudnya dibahasin ke tiket ya gitu biar ini enak nih buat dijogetin sekalian kayak gitu, pengen aja sih pengen aja sih, karena kan emas era sekarang penyampaian promosi via musiknya kan via nya udah macem-macem, ada yang dengan nari ada yang dengan bikin konten tadi misalnya kok want outfit check kita gak tau tiba-tiba mas-masnya malah dengan dia bikin kayak gitu malah tiba-tiba etalasa jadi ada yang banyak lebih dengerin tapi kalau kita sih kepikiran, tapi emang kalau jujur kalau bara, belum gitu aktif di talk aja jadi mungkin mas Ape bisa bantuin mas Atawakse kita pargoy nah iya dong Pak Atawakse laganya kita pargoy gue udah bikin konten ini tuh, dolar 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 dolar, gantinya pake lagu ini ganti 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 kalau misalkan di album-album sebelumnya itu kan ada yang dapet penghargaan, itu lu ada ekspektasi kesitu lagi gak bang, di album ini? mungkin 1 dua lagu gitu, atau lu gak mikir kesitu, yang penting enak gak ada untuk maksudnya untuk dapet award dapet award gitu kalau kayak gitu kan hadiah tiba-tiba aja bonus aja ganti terus mereka bro amin udah pernah dapet ya maksudnya kalau award itu kan satu hal yang kita gak bisa kontrol juga dan ketika kita bikin albumnya juga kita kita tidak berharap lagu-lagu ini, wah semoga lagu ini dapet award ini cocok dapet kami nih yang ini nih bukan anak tujuan pertama bukan disitu tapi kalau bukan ya tanyi, sedap gitu tapi album ketiga ini menurut lo ini bara banget gak? atau lu mencoba eksplore musik baru dari satu ke dua? gue bisa yuk, kalau menurut gue album ketiga ini bener-bener menurut gue ya pribadi paling kolektifnya kita berenang oke satu dua mungkin ada yang lebih dominan kan gue album dua mungkin gue udah terlibat penulisan lagu album ketiga ini udah mulai jebret semuanya terlibat baik dari segi arrangement segi penulisan lagu, komposisi, segi lirik maksudnya ini kan pertama kali juga ada icil nulis lirik kan di album bara gitu loh jadi maksudnya ada sentuhan icil terus di lagunya ada yang putih doang yang bikin ada yang iga doang, ada yang gua doang ada yang gua dan iga, ada yang kita tadi berempat kayak penopo dan dari segi arah semain ada yang tijaya involved jadi bener-bener kayak kolektif dan kita kayak udah tinggal ibaratnya kalau mungkin album satu dua kita masih mikirin bahasnya ngapain ya bareng-bareng, eh gitarnya ngapain ya kalau album tiga ini udah kayak terima jadi masing-masing tapi ini betul ya maksudnya bukan terima jadi kita gak dengerin dan gak peduli gimana udah selain cocok sih satu sama lain kebetulan juga di album tiga rekamannya selain drum kan memang di rumah masing-masing udah bisa gitu jadi keleluasaan buat ngisi part list itu langsung ngisi segala yang ada dipikirin dikeluarin pas akhirnya dicampurin juga semuanya udah alhamdulillah gak ada revisi lah gitu kasarnya itu terus juga apa yang urusin file-file kalau detailnya banget productionnya kan emang bener-bener kita tackle semua kalau satu tuh waktunya belum kita yang tackle kalau ini kan bener-bener gue yang dan DJ misalnya inject banget ngecek data satu persatu segala macem jadi purely bener-bener decisionnya tuh bener-bener kita berenam dan jadi lebih lega lah gitu walaupun lagi-lagi dari setiap albumnya apapun yang udah terjadi kami selalu suka gitu itu final product yang kita emang udah saat itu jadi kalau ditanya puas alhamdulillah pasti puas sesuai dengan apa yang kami rasain di saat itu nah cuman yang tadi lebih keleluasannya adalah si yang barusan di jelasin manjir album ini yang kita gak pakai label album pertama, album kedua kan kita masih me-label album ketiga kita memutuskan label kita bikin sendiri tapi punya purely indie total biaya dan segi produksi segi promosi segalanya nah lo nge-bridging-innya gimana gak mungkin kan 1-2 tuh higa banget lah ya orang mikirnya apa lu nge-bridging-innya waktu album kedua kan lu bikin yang versi mereka masing-masing kan yang ada tracknya lagu bicara perjalanan nah itu bridging buat kesini apa lu biaya anak-anak lebih terlibat lah iya karena masih gitu sih karena kalau ibaratnya gue menjadi si dominatornya lagi albumnya justru jadi gak bergerak dari yang sebelumnya jadi emang perlu ada apa ya perlu ada kontribusi dari yang lain supaya album ini menjadi berbeda juga kedengerannya gitu dan ini juga menjadi sebuah cara berkarya kita dengan cara yang baru gitu misalkan kayak tadinya misalkan exclusively lirik itu gue tapi kemudian dan icil dan icil ternyata bisa bikin lirik yang sama bagusnya gitu dan mungkin lebih bagus jadi emang sebuah apa ya sebuah eksperimen juga buat kita di laboratorium itu supaya bisa mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba karena itu yang menarik gitu kan kalau misalkan pakai apa pakai pattern yang lama lagi kan jadi pengulangan lagi gitu maksud gue bakal bakal ada di area yang situ lagi mungkin tapi ketika di campur indonesia lain-lain jadi lebih menarik karena di album ini kita punya apa ya punya kontrol penuh 100% ini artinya kita nggak dibutti kita nggak dibantu oleh label dan manajemen lain-lain walaupun sebenarnya apa sama label pun mereka juga nggak ini artistik tapi bener sih yang Mas Bicam bilang gue mau tambahin dikit yang si Pikiris itu kan yang kita bikin versi pikiran perjalanan mungkin yang belum tau jadi kita bikin EP pada saat kita rilis album pikiran perjalanan jadi satu lagu ini kita bikin versi masing-masing ada versi icil dan versi iga versi gua versi TJ dan disitu memang pada saat pengerjaannya itu kita sama sekali nggak boleh involve satu sama lain oke jadi icil ngerjain apa kita nggak tahu dia ngerjain apa iga ngerjain apa kita nggak boleh tahu ngerjain apa dan pada saat kita denger kita jujur pada saat itu emang kita apa ya kerasa karakternya masing-masing satu jadi kita malah lebih sadar lagi oh emang si Geral tuh gini oh si iga tuh gini nah pas yang di album ketiga ini kayak udah itu kan maksudnya kayak cantik-cantiknya di icil tuh ada tuh di versi Pikiris itu terus kan kita emphasize lagi kan di versi albumnya yang akhirnya kita emang beneran collect dan ngerjain gitu loh ya rocknya iga atau dengan groove-nya si TJ atau apa karena kita udah mulai aware dan sadar lagi dengan karakternya masing-masing ya itu jadinya ya kebersamaannya dalam kolektifitas membuatnya ini jadi lebih tapi kalau inspirasi ada gak serapan-serapan dari mana inspirasi dari luar musik inspirasi sih sebenernya gak gak secara khusus ya gitu emm apa ya kayak emang bekal yang bekal yang selama ini udah didengerin aja sih sebenernya tapi ini kalau gue pribadi gitu disaat denger lagu yang ada barang gitu terus pas ngisi ya udah gitu ya keluar yang ada disini aja secara sadar atau gak sadar dari apapun yang pernah kita denger sih mau baru dengernya tadi siang atau kalau dengan 15 tahun dan yang lalu gitu kebetulan langsung keluar disitu sih bagaimana bos kecil-kecil kayaknya sih kalau aku kurang bisa jawab ini karena kan aku bukan belum pernah membuat aku bukan pemasak dasarnya nih jadi aku tidak terinfluence siapa karena aku terinfluence orang yang mau buat lagu-lagunya nih agar mas Iga udah ada udah ada masakan dasarnya nih jadi aku terinfluence oleh mereka bagaimana aku bisa menyamakan derajatnya dengan mereka nih biar gak terlalu keluar tapi juga ada ciri khas ku gimana caranya jadi influence ku ya malah mereka jadi kalau mau ditanya sebenernya mungkin malah pembuat si lagu dasarnya itu kira-kira ketika membuat lagunya terinfluence apa karena kalau barang udah punya ini sendiri sih maksudnya apapun yang kita buat itu pasti keluarnya akan kedengeran kayak barang suara karena emang kita udah punya cara udah punya metode ya mungkin gak bisa dijabarkan secara tulisan juga gitu tapi emang somehow ketika itu terjadi oh ya emang soundnya udah kayak begini gitu emang ya udah punya karakter masing-masing tanpa perlu kita berusaha mendefinisikan itu apa gitu soalnya ya tadi saya ceritakan udah ada dasarnya nih si lagunya misalkan gue emang specifically gue tujuan gue pengen bikin lagu yang manis gitu misalkan lagunya misalkan terbuangkan waktu karena lagunya misalkan manis banget tapi pagi saat kita aransemen Ezebara si manisnya itu langsung kayak ke distorsi dengan caranya barang bukan berarti gak manis lagi ya mungkin dengan bagaimana caranya barang tapi misalkan gue bikin dengan gue itu lagunya itu gue mainin dengan versi gue sebagai solo artis gitu itu kan pasti pasti akan beda karena kan gak ada lima yang lain gitu gitu loh tapi kalau udah ngomong inspirasi ya pastinya gue Iga putih suka banget musik Jepang gitu loh J-Rock, J-Pop atau apapun itu sehingga misal seneng Radiohead gue juga seneng dengerin itu kan secara gak sadar ngelebur sendirinya aja kan pada saat pengerjaan gitu dan gue seneng timing pahala seneng siapa gitu seneng ikan belida seneng ikan belida dan segala macem maksudnya pas J-Rock berapa ketawa? enggak 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 gue suka kuliah punya band J-Rock main main J-Rock J-Rock gitu main J-Rock multi taktik iya iya gitu-gitu lah jadi pak wah gue banget enggak 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 dia tertawa masalahnya lucu kalau ngomongin lagu favorit lagu-lagu tadi ngomongin terbuang dalam waktu itu ciptaan lo ya? apa? ciptaan lo ya? tapi kan lirik ici ladiga iya musik awalnya lo nah itu kan lagu favorit gue kalau bisa dibilang gitu makasih ya temen-temen serius ada videonya gak biar kita ha 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 gue enggak tahu gue karena lihat video klipnya karena denger denger gue gue pas denger lagunya anjir bagus banget nih lagu kok bisa senyampe ini gitu gue enggak tahu kenapa ya enggak juga enggak juga lu lu segitu bencinya enggak enggak gue gak ada akur sama bokap ya intinya kan pas gue lihat video klipnya baru itu buat aku mungkin mungkin kerinduan gue ke bokap gitu kan nah gue sampai nanya tuh iya enggak anjir bagus banget lagunya jadi lagu favorit gue lah di albumnya barah yang baru nah masing-masing punya gak lagu favorit karena pas itu ciptaan siapa kayak ciptaan gue atau ciptaan siapa pasti pasti kenapa masukin nomor gue tapi tapi nah gue ceritain sedikit sedikit pada saat pengerjaan pas dipuncak ya itu juga menurut gue momen spesial gue gak tau kenapa jadi pas kan gue gue emang bukan menulis lirik jadi gue cuma bikin ladanya segala macem gue nyanyiin segala macem icil nulis lirik kok dia nyobain nulis lirik icil nyanyiin dia nangis hmm gue bingung gak gue juga anjir sampe nangis nih iya 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 nambahin lirik lagi pas dia nyanyiin dia nangis juga tapi itu maksudnya oe nangisnya oe 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 maksudnya maksudnya gue bikin chord dan melodi dan segala macem tapi gak tau dari nyanyiannya apa dari lirik yang mereka buat karena menurut gue gini gue jarang ngeliat mereka berdua nangis karena lagunya kita sendiri ya gitu itu maksudnya hal spesial buat gue betul dan waktu itu ada fotografer kita juga ada daphia nakbar namanya nangis juga gitu loh gue juga bingung ini kenapa nangis-nangis sih gue bilang gitu loh berarti mau semagis itu sih iya moment pas pencipta aja dan ininya ya gitu walaupun sekarang kan kalau udah rilis kayak tadi mas bichan mas bichan punya pengalaman sendiri di lirik lagunya mas bichan kalau denger punya gitu makanya hal-hal kayak gitu gue juga gak kita gak mikirin untuk bikin lagu nangis atau gimana loh itu hanya jujur aja kayak gitu ternyata siapa tau kena secara otomatis aja kan gitu gue potong sebentar ya gak apa-apa ya jadi jadi dia jawabnya dia jawabnya pakai bahasa inilah tinggi tingkat tinggi gitu biasa aja terimakasih can ini dari dia nah gue kan gak ngerti ya kan ya gue dia siapa 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 dia 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 besar apa kecil kecilnya saya dia dan dia siapa dong dia tapi sebenernya gini sih kayak pada penciptaannya gitu semua 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 lagu selalu ditanya kan ini kayak ini asal dari mana gitu tapi sebetulnya kalau kita bilang dari pengalaman terus misalkan dari memori dari apapun yang terjadi gitu itu memang sesuatu yang kita alamin cuma sesuatu yang kita alamin itu ada sesuatu yang sudah ditentukan oke sesuatu yang sudah ditentukan itu kita sering sering namain itu menjadi sebuah takdir sebuah nasib sebuah jalan lah gitu dan itu semua asalnya selalu dari yang maha pencipta gitu oke dan kalau gue ngeliatnya kayak misalkan ditanya lagi lagu apa terus ini lo siapa yang bikin gue pada akhirnya si jalanan Sandra ini memang mau baca sudut pandang gue juga gitu dalam sebagai pencipta lagu ya jadi ketika misalkan ditanya ini lagu ini dari mana ya kalau gue bilang itu penciptanya gue mungkin agak pada saat ini gue ngerasa bukan itu tapi gue merasa sebagai ini kita hanya penyampaian pesannya aja gitu karena ketika itu dapat inspirasi kayak kita pernah bikin lagu gitu prosesnya kadang-kadang kita sendiri udah gak sadar itu asal dari mana kayak impuls ketika spontanitas itu kan semua itu terjadi tanpa kita rencanakan ya kayak misalkan tiba-tiba lirik keluar dari mana asalnya kan gak ada gitu kita gak bisa rencanain itu terus tiba-tiba notasi keluar dari mana terus kemudian secara magis akhirnya lagu itu yang misalkan dimulai dari Geralt terus misalkan dimulai kemudian Ricicill dari dari Gua dari Tija dan lain-lain itu tuh semua terjadi begitu saja karena kita suka udah lupa exactly apa yang terjadi ketika itu terjadi selesai aja gitu di saat itu di momen itu gitu kayak saat lagu biang itu terjadi di pendopo sebuah pendopo di dekat vila itu kayak itu gak ada yang rencana yang bisa terjadi di malam itu kan dan maksud gue ini salah satu campur tangan kekuatan yang lebih besar gue selalu percaya itu pada akhirnya gitu dan itu yang menggerakkan kenapa lagunya itu bisa punya energi bisa punya bisa punya impact secara emosional karena pembuatnya itu itu buat gue itu bukan manusia gitu itu selalu dapet dari atas luar biaya sih aku tuh sering banget soalnya kayak kemarin misalkan contohnya yang lirik biang itu kan bikin udah tahun berapa mulai diungkit lagi tahun 2000 23 berarti kita mulai nggak maksudnya mulai ngerjain oh iya 23 jarak itu kan 2 tahun atau setahun lumayan ya dan aku kan lupa banget jadi ditanya Cil ini lagunya tentang apa gue kayak gak inget gue bikin lagunya aku sampe baca dulu ini lirik yang udah bikin kayak temang apa ya ini nanya kan itu temang apa aku sampe mikir gue tuh tuh bikin temang apa sih kamu kok bisa bikin kayak gini ya gitu jadi bener sih maksudnya aku juga suju ketika ketika itu saatnya kita membuat sesuatu kita tuh sebenernya perpanjangan tangan tangan aja wah besok besok karena abis itu kita lupa kadang-kadang misalnya Cil bikin liriknya entah kapan gitu dan itu mungkin bisa jadi bagian dari puzzle yang itu terjadi di masa lalu kita ketika ditulis itu kita gak tahu kenapa kita tulis and then setelah tahun-tahun berikutnya oh ternyata maksudnya buat dipakai di tahun ini toh gitu banyak tuh hal-hal kayak gitu kejadian gitu tapi ini ada fakta nih Can eh sorry sorry mas tadi belum naik tadi banyak lagu favorit ya oh iya 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 segelang Pak aarisk apa yang disini kembang tapi dia selalu di konsisten siap album udah dia sebagai favorit kita sebutnya semua itu TJ Guisuma Gue, gue fansnya banget, Shay. Yang bermain di dalamnya. Lu pernah berani di Kalimala nggak? Gue akan bilang nggak sih. Gue akan bilang nggak sih. Gue akan bilang nggak. Lu apa, lu apa favorit aja nggak? Favorit? Habis gelap kali ya. Habis gelap. Karena itu gue bikin termasuknya paling cepet banget. Dalam satu malam ketemu. Terus juga itu kan tentang apa yang terjadi di Palestine. Dan itu satu lagi. Mungkin itu satu lagu yang paling jelas. Salah satu lagu. Mungkin satu-satunya lagu yang clear banget. Tentang gue ngomongin apa dan siapa. Dan atas kejadian apa itu. Kayaknya itu yang paling clear. Maksudnya explicit gitu. Mungkin pertama kali gue nulis. Dengan tujuan itu. Dengan penuturan seperti itu. Dan itu terjadi cepet banget. Habis gelap. Habis gelap. Yang tentang Palestine itu ya. Ya, Palestine. Jadi, gue suka karena ya itulah. Jujur disitu jelas lah. Kalau Icin? Aku kalau di album yang baru ini. Paling suka Sumarah Manusia itu. Sumarah. Karena kayak. Gue bisa. Nah, gue gantiin gue. Walaupun lagu sendiri ya. Kayak mau nangis bisa denger lagu itu. Liriknya yang terutama yang part belakangnya. Bahkan yang maksudnya. Manusia itu buatan. Gue dan Iga. Tapi part belakangnya itu specific Iga. Nah, gue mau nangisnya part yang. Dari segi lirik. Segi yang. Part koda lah. Isian gitar gue bagus disitu. Itu bagus. Tapi ya. Tapi ya. Tapi maksudnya kayak. Cuma kalau untuk saat ini. Favoritnya lagi Sumarah. Ini kita mau lihat ini nih. Artworknya nih. Selalu. Artworknya tuh keren-keren. Waduh lu jatuh. Jatuh. Apa lagi ini nih. Pasti ada maknanya lagi nih. Jatuh. ship. Itu juga tuh yang kamu inginkan ditemukan. Di sobik nanti. Siapa benerinci. Bukan ditambut di sobik. Bukan ditambut di sobik. Bukan ditambut Hand. Lu Morm. BenerBT Nord engine. Artworknya. 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 Pasti ada pemberatur yang lagi. Artworknya. yang barang suara sih karena gue koleksi kaosnya dan enggak boleh dipakai kalau ketemu dia pasti coba juga enggak bajunya lo pake awas dan aku keren banget ya nanti sama bikin fotonya oleh Yogi Kusuma terus yang bikin ininya yang bikin tulisannya Mas Farid Steffi tapi ada beberapa dua kali revisi gak tahu ini langsung jadi sebelum-sebelumnya ada lagi gak sebelum enggak ada oh waktu itu sempat kita mau nyoba approach lain seperti lukisan gitu terus kemudian akhirnya gue menemukan ide satu hari kayaknya pengen foto asli deh kenapa karena sekarang tuh aku banyak yang menggunakan grafis kayak grafis atau mungkin foto foto di studio gitu tapi udah cukup jarang yang gue lihat yang gue tahu menggunakan objek asli yang dipoto asli oleh jadi kenapa akhirnya ini bentuknya batu masuknya kayak batu di tengah lautan karena ini kan simbol apa yang simbol sebuah entitas yang enggak lekang di apa namanya dihantam apapun ini di tengah laut dikena hujan kena matahari kena badai kena segala macem dan ini yang yang lucu tadinya ini kan kita ambil di sebuah pantai di daerah pacitan namanya buyutan nah buyutan itu kita untuk masuk ke sini kita mesti lewatin gunung dulu dan ternyata semua gunung yang kita lewatin dan semua batuan ini tadinya ini adalah letaknya di bawah laut semua tadi di bawah laut dan ini akhirnya menjadi sebuah daratan yang bisa kita diterungi dan ini akhirnya apa yang menjadi sebuah simbol tentang kalau secara simbolis si jalanan sandra ini adalah bentuk memang kita karena pasrah dan kita menerima semua gempuran yang ada ya seperti si batu ini dia mengalami berbagai macam perubahan iklim dan zaman akhirnya dia tetap berdiri dengan begitu agungnya dan begitu kuatnya dan akhirnya si sembilan lagu ini juga berdiri dan tercipta oleh kami berenam karena memang kami mengalami dan ditempa macam-macam tapi kami bisa berhasil untuk merilis jalanan sandra ini kita ngambil jauh sebenarnya jauh 50 km jadi ini itu berada di tepian sebetulnya cuman untuk mencapai kesini nggak bisa karena ini bukan pantai tapi ini langsung kepalung Oh jadi kalau dalam Iya jadi kalau kita dari tepian pantai itu langsung bawah dia langsung hilang ngambang ketemu di itu yang belakang 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 jadi ya itu intinya ini nggak bisa kita nggak bisa kita nggak bisa mencapai kesini karena ombaknya gede banget ini makanya kita bisa lihat ya kan maksudnya ombaknya kayak gini ini 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 kita lagi-lagi apa lagi produksi keren tapi gue mau nanya ini keren kalau misalkan musisi itu kayak kalian kalau lagi kalau lagi suntuk ngapain sih misalkan lagi ada over thinkingnya ga sih lagi pembuatan ya lagi pembuatan sehari-hari 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 kalau suntuk, makan enak, nonton film, nonton anime, ya maksudnya seperti yang kita semua lakukan sih sebenarnya manusia-manusia lakukan, lu mau main jangan, kalau misalkan, wah kalau suntuk gue dengerin musik lagu siapa tuh? barah suara, semua albumnya gue dengerin, kamu si keluarga barah suara banget kayaknya gue dengerin suara lebih sering perungu sih sebenarnya udah lama, harus barah-barah kok harusnya Vicky, ngorong gue tau kan Vicky, Vicky Rasetio, iya Vicky Rasetio, Ski Ski, 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 Ski pokoknya gue dengerin musik, nah sambil naik kos, wah ini maksudnya gue kalau disuntuk tuh, gue biasa, apalagi semenjak gue, gue udah gak kerja ya, jadi gue di THRA enggak, berliti gue, desain oh, desain ya gue, bikin pabrik abon, abon curang tapi cicak gaginya, abon cicak banget gaginya dikit, kulitnya banyak nah gue, biasanya itu, gue ngekos, karena gak bau di baju, jadi istri gue gak marah-marah jadi lu disayang sama istri ya? disayang, istri gue sempang, berjum terus gue itu gak bau, stilis juga jadi masalah orang yang ngerokok kan kadang-kadang mesti keluar dulu kan lu keluar ruangan, kadang panas kalau Aiko bisa di mana aja? bisa di mana aja di atas nangka, lu bisa ngapain? dan di situ mereka bisa di mana-mana mereka bisa di mana-mana itu gak ada hubungannya, sama Aiko saya yang belum udah, cuma tersebut dan di situ juga bagus saya mau di beberapa style yang 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 keren banget keren banget parah parah ntar gue beliin ntar dibeliin kan gue yang dibeliin oh ada warnanya Uwo, ada warnanya Uwo? ada warnanya Uwo? uman juga mentor ada oh ini rasanya juga beda-beda beda-beda sekarang tuh eranie Genzi merajai di sosial media pembuatan Genzi kemarin kita juga kedatangan presiden Genzi siapa namanya? Rian Rian ah yang presiden Genzi oh yang di tiktok gitu iya kritik-kritik Rian jombang ya? buka hahaha 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 hah だ komt ég mars hahaha 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 hah hahah hah BLAN musik menurut pengetahuan lu ini potensi banget nih kalau gue karena senang dengerin jazz gini-ginya medras musisi jazz lagi banyak yang bagus banget kalau gitaris yang gue suka namanya abesong abesong itu kayak calon-calon the next yang akan bikin album karya gitu tapi kalau musisi yang mungkin dari segi pop gitu-gitu ya pasti kan kita enggak bisa bikin pasti kan dengerin nandine terus siapa bernadia 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 kalau bernadia kalau bernadia jansen lo suka siapa lagi dongker dongker lagi sekarang juga gue dengerin jansen dongker cuman gue lebih suka jansen vokalistnya kerennya lagunya bagus lagunya bagus vokalistnya keren juga keren juga umurnya iya 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 maka gue pas denger kayak kadang-kadang gak tau nih anak-anak kapan berapa jil macam saya terbuka 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 lah nah ada satu yang perempuan atau penyanyi perempuan siapa lagi tuh ya Tony Braxton mergi-mergi mergi-mergi orang bule mergi-mergi rogers ya sebut juga dia musik lain yang kalian dengerin ini umuran berapa termasuknya pokoknya sih aku dengerin lagu baru baru-baru dengerin ya Cuma yang bikin lagu baru umur berapaan kita nggak tahu oh nah kalau sekarang nih kalau kita bahas Gen Z ada gak lagu yang sekiranya mempresentasikan Gen Z banget yang relate banget sama Gen Z di album yang sekarang di album yang sekarang ya misalnya tentang toxic relationship, water life crisis, mental health itu ada gak? tanya contoh aja lah tanya contoh aja oh itu contoh aja ya kita kan bikin emang mungkin gak tau ya respon orang kan itu udah di luar kemampuan kita gitu tapi yang jelas kita bikin ini emang pertama ini harus relate sama kita dulu sebagai penciptanya ya itu umurnya boleh ke 30 ke atas lah gitu 540 tapi apakah ini kemudian relate sama Gen Z itu udah terserah deh maksudnya temen-temen aja ada mereka yang bisa jawab itu gitu tapi sebenernya kan beberapa lagu juga itu kan atas kejadian yang sedang terjadi jadi harusnya sih berkaitan dengan mereka gak spesifik buat Gen Z only gak tau secara mentalnya tapi kalau secara kayak lagi terjadinya sih itu sedang terjadi mungkin paling simple ya Talasa Talasa ya mungkin Talasa ya tapi gue kalau belum boleh tau tuh abis ngeliat siap terinspirasi dari gue bikin ini no ita rasa udah dulu kalo lu liat di youtubenya komen paling atas oke kalo paling atas tuh pasti orang driknya kesitu soalnya udah liat tuh lu kan bosisi semua nih suka komedi gak? suka suka komedi-komedi apa? komedi apa yang paling lu suka? podcast Minggu diantara barah suara diantara personil-personil semua nih ada nggak yang menurut kalian tuh paling yang paling palsu jadi komedian DJ diantara barah gue serius banget gue tapi yang Tapi yang paling baik hati itu Icy Tapi itu gak lucu Maksudnya Icy gak lucu Kenapa suka mauin buku Oh iya Yang paling menghargai ketidak lucuan itu Icy Oh iya ketahuan ispek Gue gak harusnya dihargai Dispek banget Makin sering diketahuin Icy berarti gak lucu Gitu Gitu banget Gitu Gue suka kasihan sama Gerard Gitu suka ketawa Oh gue suka dispe Berlalu emang ketawa Berlalu emang ketawa Berlalu emang ketawa Ada yang suka bikin dad jokes ada gak Di dad jokes Oh iya Maka kan abutnya diwarnain Kas play di siapa gak Kas play di siapa gak Dari awal Dari awal Asma Yang paling gak pernah ngelawak kita tahunya Marcos Iya Cuma kelakuannya dia bikin ngelawak Tapi kadang-kadang dia ngelawak kan Gak pernah Gak pernah Tahan dia mikir sesuatu Makanya lo inget Kalian mengkurung gak sih Apa? Mengkurung banget sih Nolong bareng gak sih Gak terlalu sih Gak terlalu Ketemu awalnya Bukan teman tokorongan kan Bukan justru Karena emang ada diri circle yang beda-beda Ketemunya di business first Bukan Gak terlalu isch Ini di lagu ini Marican Josesin marican Tengah Lagunya itu Lalu Gak ada Dutiful Gak ada Bagus Bagus Tak ditu Gak jadi banyak Tengah boys Tengah boys Bum 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 Kamu If bukan yang jadi Eh keping bareng yuk misal manggung di kota mana kita ke mall bareng yang bisa aja atau abis meeting gitu ntar kita ke Citos jalan-jalan bareng-bareng kalau makan bareng nih pas makan ada yang paling ngeribet gak? pilih makanan paling ngeribet? gak ada sih ntar aja semua, semua doain makannya nah ngomongin komedi lagi ada gak favorit komedian? favorit komedian udah gak? udah dari nongkrong tuh udah jambis lupa nomor 2 gak ditanya, gak akan pindah ke selesai kalian ada gak komedian favorit atau komika atau siapapun yang di video komedian kalian suka? apir, apir dia adalah pelawat 3 terlucu versi plastik gue kalau yang sarang-sarang mungkin kalau ngeliat si bintang hengon tuh kan dia gak bercang sama Arya Novianus oh Arya Novianus dia semua one piece teman-teman udah gak kegevik jahat menginspirasi banget ya kan kasino tuh apa ya kayak kalau dono kan bagian yang dibully gitu kayak setnya kalau Indro kan tengah-tengah kasino nih bagian yang reda-reda ngehe-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang paling kayak dibilang apa tuh kami dipiarap kembangnya gemuk kalau ini juga komedian kalau jangan sekarang aku suka nggak bisa bedain setelah semua orang lucu sekarang kalian suka kuliat di itu ya Oza Rangkuti gimana kalau Oza Rangkuti saking lucunya terus karena kawasi permukaan cuman ngakir gitu nih orangnya kenapa nih teman-teman gue gak tauin dulu pesawat-pesawat lo di dalam rinca iya kan dari dulu kita long kasihan dulu sampe dulu Pak MT lo kayak lumba-lumba menggilat hitamnya basah kayak hitam tadi basah gitu orang kan hitam aja ini basah ada basahnya kayak anjig ya di laut terus kayak asin banget orang liat coba masuk komika aja gua gak, gua gak komika gua gak di awal gua suka apa lagi tapi dia mau mampu nanti dijemurin komika tuh harus mampu maksudnya kalo komika kalau komika tuh senak komedia tapi ini ada event komika dia nanti jarum disitu oke oke emang Mas Pichan gak pernah itu? gua gak pernah muntah kuning dia muntah kuning dia gua kayaknya jakin gua oh beda ya beda dia ngemsinya aku pasti gak gak oke 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 ya pokoknya gua semua ngobrol lagi suka bercanda kan lu gua pernah sama Iga nongkrong di ngeloklapa gadi iya oh itu udah agak lu parah sih udah kira-kira yang jalan loh gila hati-hati-hati gua punya banyak ngga gua juga menikmat bercandanya Iga Iga juga suka jokjeco kemudian apa dia sering lah bicara biar suka dicatut juga sama beliau nih dicatut cauri kopakan gua catet gak ngelakan coba coba satu oke a du gua lagi ngobrol gitu handphone gua oh nih nih di sini aduh sebeg nih 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 kasih tau aja kita lihat tebak tebakan hewan apa yang suka berantem hewan lagi emosi ya salah salah selanjutnya If you wanna go sepati sepaten apa wajan bikin menurut band tuh şey sulut ketika bisa dibawa kemana-mana masuk lagi ini siapa nama bapaknya Robokok iya Robokok Pak Bapak Kok salah Pak Robokok Haji Robokok Haji Heru Mustahkin salah Rombokok Cuma tadi jawaban Mustahkin itu ini lainnya ini buat pagi seminggu aja sekarang kita mau komentarin nih ada kejadian-kejadian di Ada segmen namanya KKN, Kejadian Kanganurul ya. Ini ada kejadian nih. Oh ini serius nih kalau ini. Penonton konfer Lentera Festival ngamuk hingga bakar panggung di Tangerang. Sehingga menegupkan vendor. Karena emang isunya itu belum dibayar, baru setengah atau gimana, jadi gak mau panggung. Padahal udah dateng, tapi dibakar sama warga setempat yang udah beli tiket. Gimana itu? Ya kita sih pengen ngomong kata kasar aja semarin. Goblok. Goblok, karena gak ada kata lain, lebih pantas. Itu monyet-monyet yang pada bakar-bakar, menurut gua itu emang orang yang punya masalah di rumah. Terus kemudian ada outlet begitu, kemudian mereka ketika nendang-nendang drum terus ditepokin. Simbal, simbal dibanting-danting. Simbal ditepokin, di videoin pada senang. Karena orang-orang itu orang-orang yang tidak pernah mungkin ya diapresiasi di lingkungannya, dibully, tidak dianggap. Kemudian ketika mereka menemukan sebuah momen dimana mereka bisa ditepokin. Mereka bisa diapresiasi atas apa pun yang mereka lakukan. Terapes dari tolol atau enggak. Mereka merasa bahwa ini adalah momen itu. Kalau mungkin kayak lu manggung di TV, misalkan di sini. Barah juga manggung mendapatkan apresiasi terhadap karya yang kita buat, karya yang baik. Itu kita senang kan. Oh, depreciasi ini dapat-dapat. Inilah dapat penghargaan apapun itu. Mereka-mereka ini mungkin tidak sampai ke situ. Jadi makanya mereka melakukan hal itu ya. Iya. Karena sebenarnya ada yang tepokin. Makin menjadi. Iya. Sebenarnya yang si Kunta Aji bilang itu udah benar tuh. Mereka bisa ntar muncul. Karena kan emang sebenarnya kan. Teman-teman, sebuah event yang gagal itu bukan cuma kalian. Sebagai penonton yang merasakan dampaknya vendor, panggung, vendor son, tenda, dan lain-lain itu juga kena. Malah biasanya nggak kebayar runas. Mereka rugi, janganlah dibakar atau dirusak lagi. Salah sasaran dong. Jadi kalau manggung di atas dada ayam aja ya. Di atas kai-chan. Tapi kalau dibakar nggak wabar. Kecil. Kembali-bali pakai anggung. Ya, lagi. Manggung di atas kai-chan. Cintar gitu ya. Jadi kita. Coba berfilosofi sebenarnya di sini. Ya. Kita mencoba untuk. Bakreksin ya. Jadi. Kalau ada masih mampu. Kalau ada mesin waktu juga. Diciptain mesin waktu. Kalian mau naik ke mesin waktu itu. Ke tahun berapa. Ya kan. Dan ngapain di situ. Gue masih masa depan sih. Gue masih masa depan. Gue masih masa depan. Gue masih masa depan. Tahun. 3500. Gitu. Biar gue pengen liat. Beneran. Kan kemata besok 20. Oh iya. Kalau boleh. Percaya bareng. Seorang bareng. Loh. 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 Mama Lauren percaya. Nuh. Mama lemon. Mama suka. Mama suka. Mama suka. Lo ke masa depan. Masa depan. Masa depan gue pasti. Kayak gitu ya. Lo kayak ngeliat masa depan seperti apa. Kayak ngeliat. Lo gak penasaran di masa lalu kayak gimana. Enggak. Karena udah terjadi. Gak benar. Maksudnya. Buat gue kayak itu sesuatu yang sudah kita alami. Sudah kita injeksi ke dalam badan gitu. Maksudnya lo pakai jam begini. Ya udah tau gitu. Cuman. Jam ini seribu tahun lagi jadi kegiatan lo gak tau. Itu menariknya. Menariknya adalah melihat ke masa depan. Kalau gak ke icil. Aku ke masa lalu. Karena justru. Inspirasi ku dateng rata-rata dari masa lalu. Lirik yang aku ceritakan tuh. Biasanya dari yang udah terjadi. Jam lang lalu. Atau hari yang lalu. Atau tahun-tahun lang lalu. Jadi. Aku mau kembali. Pas aku SMA. Soalnya. Kalau ke masa depan tuh. Aku agak takut. Entah siapa yang akan menghilang. Atau apa yang berubah. Atau. Indonesia sudah tidak ada. Takutnya. Tiba-tiba kayak kesana. Terus. Tiba-tiba. Gak ada bangunan kan. Mendingan gue kembali ke masa lalu. Ini di lodang sawi. Ada yang sawi. Amin kerajaan gemar. Ada yang sawi. Amin kerajaan gemar. Amin kerajaan gemar. Ini. Ini mau kekerjaan. Ini. Makin kembali ke kerajaan malasal. Lalu. Bisa bikin lagu banyak. Iya. Gue anak lalu. Aku lah. Lalu. Iya. 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 Atau anak lalu. Masa lalu. Bahasal lu. Masa lalu. Iya. Wah. Itu pialnya dunia. karena gua nggak akan jual satu gitar yang itu juga sempat kalau gue mau dia beli gue belajar pertama kali gitar kalau gue masa lalu gue pengen lihat leluhur-leluhur gue terus gue pengen lihat pahlawan Batak, misalnya Sisi Nga Maraja gue pengen lihat pengen kenalan gue pengen lihat Johan Sebastian Bach, musisi klasik gue pengen lihat Daud versus Goliath kayak gimana tapi nggak bisa langsung balik sini lagi masalahnya adalah kalau lu kembali ke yang selalu, lu tanggir apa lu nggak sampai bisa keluar tempatnya juga bisa di quest tempatnya juga bisa di quest lu bisa balik lu bisa balik lu boleh balik oke aku nggak akan balik lagi ke masa gua mau disuruh gua mau apa gua tetap yang tadi sih karena DJ ini mau ikut acan dancer kita nggak ketemu banyak dong kita nggak ketemu banyak kita nggak ketemu banyak gua pengen lihat yang sejarah-sejarah yang terjadi di diri kalau gitu ya sebenarnya gua pengen lihat maksudnya dinosaurus kek mau tau gua pengen lihat langsung kalau gua tapi masa depan juga menarik ya terus gua pengen lihat gua matinya kapan gitu-gitu pengen tahu One Piece tamatnya kapan dan baca ceritanya kalau masa depan kalau masa depan berarti pas ceritanya bagus tapi kalau dia pilih satu ya pasti ke masa lalu gua pengen lihat itu lu luhur-luhur pengen kenalan pengen ngobrol mereka ketemu sama lu kita ke perjalanan sejarah langsung ini time paradox oke thank you house closing and say thanks semoga gua sih bukan merahap gua cuma gua yakin albumnya pasti sukses yakin gua yakin yakin banget karena segitu bagus ya menurut gua dan gua yakin orang-orang juga pasti punya perasaan yang sama karena nangis semua ini kalau gua doanya lebih menyempurnakan ya dapet Ami Ami lagi oh pasti gak dapet agak pasti gak Ami 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 agak Ami Ami amin Ami 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 amin lainnya Terima kasih telah menonton